Pemerintah Kabupaten Simelu menutup sementara akses kunjungan wisatawan dari mancanegara atau warga negara asing yang ingin berkunjung ke Simelu. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan menyebarnya virus corona atau COVID-19. Hal tersebut diputuskan melalui rapat terbatas mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang digelar oleh unsur Forkopimda di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Simelu, Senin pagi. Selain kunjungan wisata menindaklanjuti surat edaran PLT Gubernur Aceh, pemerintahan kabupaten juga memberhentikan atau meliburkan proses belajar-mengajar di semua jenjang sekolah selama dua pekan. Sementara itu untuk pegawai di lingkungan Pemda Simelu, Bupati mengimbau agar tetap waspada. Serta menerapkan pola hidup sehat dan tidak melakukan perjalanan ke luar daerah, kecuali bersifat sangat mendesak. Bupati Erli Hasim juga meminta masyarakat untuk bisa mengurangi aktivitas di luar rumah yang dianggap tidak begitu penting. Selain itu, ia berharap kepada instansi terkait agar melakukan langkah-langkah antisipasi, serta mensosialisasikan kepada segenap lapisan masyarakat di Simelu, serta mengimbau instansi terkait untuk melakukan koordinasi dengan pihak pengelola resort yang ada di Simelu, agar untuk sementara tidak menerima wisatawan manca negara. Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu.